Oke, selamat pagi menjelang siang untuk kelas 5A dan selamat siang buat nanti di jam 11.45 sampai jam 12.45 untuk kelas 5B Walaupun kita jauh seperti ini, Bapak akan berusaha mengajar kalian untuk dapat mengerti dengan baik Nah, kalau Bapak berusaha, kalian juga harap Bapak kalian harus berusaha juga untuk mengerti ya Bapak sudah sediakan modul dan video Jadi, yang di modul itu Bapak sudah jelaskan melalui video ini Jadi, untuk mengedepan, Bapak mau kasih bocoran saja Kita akan review tentang materi hari ini Tapi setengah jam lagi atau 20 menit atau 30 menitan Kita akan melakukan formatif 1 untuk menguji pembawaan kalian tentang Excel yang akan kita pelajari Oke, kita langsung masuk saja supaya langsung masuk ke materi Nah, yang pertama kita buka modul kalian Supaya nanti kalian tidak bingung melihat modul kalian ya Nah, modulnya sudah di sini Yang pertama, anak-anak kelas 5 sudah mempelajari Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint Nah, tampilan dari Microsoft Word dan PowerPoint tidak jauh beda di dalam fitur-fiturnya secara umum Entah dari dia, dari menunya kan sama juga dia-dia di Excel Jadi, Quick Access Toolbar ini kan Quick Access Toolbar Kemudian ada ukuran layar, ada minimize, maximize, sama close Kemudian juga ada yang zoom in dan zoom out Nah, itu ada juga di Word Kemudian di tampilan Microsoft PowerPoint juga ada Hampir sama nih Ada tab menunya juga Ada Quick Access Toolbar Kemudian ada tampilan gambar Slide Kemudian ada yang namanya zoom in, zoom out Ada juga status bar Nah, jadi tidak berbeda jauh sebenarnya dengan apa yang kita pelajari hari ini Yaitu adalah Microsoft Excel Nah, kita akan bahas Microsoft Excel ya Jadi, Microsoft Excel itu adalah salah satu program dari Microsoft Office Yang berfungsi untuk mengolah angka Jadi, nanti dia lebih banyak tentang angka-angka Seperti itu Nah, fungsi Microsoft Excel itu apa saja sih Pak? Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik Nah, jadi berkaitan dengan pengeditan, analisis, dengan data-data atau grafik Yang kedua, membuat catatan keuangan Pastinya karena keuangan itu berkaitan dengan, erat dengan angka Yanggaran dan anggaran keuangan Kemudian melakukan analisis dan riset harga Betul, kemudian melakukan perhitungan statistika Kemudian membantu berbagai sektor bisnis Untuk mempermudah melakukan laporan keuangan Itu intinya dari teknologi Ada suatu aplikasi yang membantu kita untuk percepat pekerjaan Misalkan kalau kita dulu-dulu pakai tulis tangan Sekarang pakai Microsoft Excel itu tinggal sekejap mata Kita tahu rumusnya Kita masukin, sudah berhitungan secara cepat Nah, itu keuntungannya dari suatu teknologi termasuk Microsoft Excel ini Kemudian selanjutnya membuat daftar nilai sekolah maupun universitas Nah, bapak ibu guru juga yang ada di selanjutnya menggunakan ini Jadi cepat untuk mengerjakan pembuatan nilai kalian Kemudian konversi mentah uang dan masih banyak lagi Hanya itu yang bapak tampilkan di sini Dan banyak lagi fungsi dari Microsoft Excel Nah, untuk tampilan awalnya adalah seperti ini Kalau kita belum sampai ke tampilan awal Kalau kita cara masuknya ke sana dulu Nanti tampilan awalnya oke Nah, kalau misalkan dia di Microsoft Excel 2007 Atau Windows 7 juga Kan ada Windows 7, 8, 10 Dan nanti ada mungkin yang baru lagi kayak gitu Nah, yang pertama itu klik tombol start Nah, pastinya di dulu di Microsoft Word dan PowerPoint juga kayak gitu Jadi tombol start Kemudian all program Ini bisa ada ini Ini start ya Start Kemudian all program Di sini ada kita klik all program Kemudian Microsoft Office Nah, Microsoft Office ini nih Microsoft Office Kemudian kita pilih Microsoft Excel Ada di sini Microsoft Access 2007 Microsoft Office Excel 2007 Dan Microsoft yang lain Kalian klik yang Microsoft Excel 2007 Kemudian tinggal di klik Baru muncul Itu untuk yang cara pertama Cara kedua itu Klik tombol start dan run Eh, kemudian run Itu ada di sini Tombol runnya Di Windows 7 Kemudian run Ketikan Excel Nah, muncul nanti tampilannya Nah, Bapak kan tutorialkan dengan menggunakan Windows 2010 Ini punya Bapak ya Eh, Windows 10 Nah, yang tadi Dengan klik start Ini kan Karena Windows Kemudian Yang tadi all program Kalian ketikan kan Ini kan beda Punya Bapak Windows 10 Yang tadi di modul Bapak itu adalah Windows 7 Jadi, buku-buku yang kalian gunakan itu Masih menggunakan itu Jadi, tidak apa-apa Itu cuma langkahnya berbeda Nanti cuma beda dikit Sama aja cara masuknya Kemudian Di Windows 10 ini Kita klik yang tadi ini Kita klik lagi Kemudian langsung kita tetap cari Eh, ini kan diurutkan berdasarkan huruf Ini A B berarti Excel adalah E Nah, langsung dapat Excel Langsung double klik Kita tunggu lagi loading Oke, jadi diperhatikan ya Walaupun kita bapak bawa dalam Windows 10 tidak apa-apa Nanti bapak akan bahas sesuai dengan modul kalian Akan kasih tes formatifnya Sekitaran itu Jadi, kalian harus kuasai Apa yang bapak berikan di dalam modul Seperti itu Nah, tinggal kita klik ini Blank Workbook Nah, kita klik ya Nah, tampilan awalnya seperti ini Oke Tapi kita jangan lupa Ini tadi kita untuk tutorial masuk ke dalam E-Perset Excel Kita masuk lagi ke Modul kita Supaya kalian tidak bingung Oke Yang pertama ini Pengenalan interface atau tampilan Microsoft Excel 2007 Nah, kita sekarang jangan mikirin 2007, 2013, 2016 ya Itu punya bapak 2016 Tapi jangan dipikirin dulu Jadi, pengenalan interface tampilan Microsoft Excel Oke Yang pertama Ketarangannya Pada Windows 2007 Yang muncul terdapat beberapa tampilan Seperti ini Ada Office Button Quick Access Toolbar Menu Bar Dan lainnya Ini masih banyak ya Nah Untuk secara Langsung kita lihat tampilannya nih Nah Ini nih Hampir sama juga Seperti yang tadi kita lihat di Word dan Microsoft PowerPoint Jadi, jangan takut dulu Ini pasti susah Enggak Ini cuma bedanya Kalau bapak lihat Lebih ke Ini nih Kotak-kotaknya Nah, itu nanti kita bahas Tentang kolom dan baris Oke Jadi, cuma kalau di Word Dia langsung Halaman putih dia Kemudian di Microsoft PowerPoint Dia per kotak-kotak Per slide Oh, ini per baris atau kolom Oke Jadi, tidak usah takut Apa bedanya Oke Kita lanjut lagi Untuk selanjutnya Kita akan bahas Satu persatu Nah Di bagian Office button Ini tadi Sudah sempat di Ini office button Oke Terdiri atas Perintah New Dokumen Open Convert Save Dan lain sebagainya Nah, kita lihat Di tampilan ini Ini berada di file Kalau misalkan di Office 2016 Jadi Cuma ganti Cuma ganti Lambangnya aja Tapi Untuk perintahnya Yang lain tetap sama Ada open Ada save Dan lain sebagainya Oke Sama Kemudian Kita masuk lagi Key quick access Toolbar Nah, di quick access Toolbar Terdiri dari tombol Yang dapat mempercepat Kerja Anda Isinya Hampir sama dengan Perintah di office button Jika Anda ingin melihatnya Langsung bisa menekan Tanda panah Nah, ini adalah Quick access Toolbar Jadi Tombol-tombol ini Merupakan Membentuk kita Untuk Melaksanakan Perintah dengan cepat Misal Bapak pilih ini Salah satunya Nah, langsung diarahkan Kepada Apa yang diperintahkan Nah, ini juga nih Print Nah, seperti itu Oke Ini yang mana Quick access toolbar Hampir sama juga Dengan tampilan Word Dan Microsoft PowerPoint Seperti itu Kemudian ada Menu bar Menu bar itu adalah Ini nih Menu bar Oke, ada File Home Insert Dan Sampai view Ini yang baru lagi nih Terbaru Sampai view biasanya Oke Kemudian Ada yang namanya Title bar Nah, title bar itu adalah Ini nih Kalau title bar dari Excel kita Namanya book 1 Nah Ini yang namanya Title bar Title bar Kemudian Selanjutnya Tool bar Tool bar itu adalah Tombol-tombol Bergambar yang memiliki Fungsi tertentu Dan digunakan Untuk menjalankan Suatu perintah Dengan cepat dan mudah Nah, ini adalah Namanya tool bar Ini semua Nah, tool bar Untuk jelasnya Ada gambar di atas Kalian bisa cek ya Oke, kemudian Ada yang namanya Tombol ukuran Yaitu untuk Mengatur ukuran Jendela kerja Nah, ini dia Ini ada Namanya Tombol ukuran Ya, tombol ukuran itu Kalau di sini kan Ada yang namanya Minimize Kemudian Ada namanya Restore down Ada Close Close Nah, misalkan ini nih Untuk menutup Ruang kerja kita Tambah kerja Nah, jadi hilang Tapi untuk Melihat kembali Tinggal kita klik lagi Nah, seperti ini Seperti ini kan Nah, ini untuk Memperkecil ruang Lembar kerja Jadi, dia ukurannya Jadi Lebih Kecil Kalau misalkan Memperkecil lagi Klik lagi Nah, jadi normal Ini untuk Menutup Lembar kerja Atau worksheet kita Nah Tapi kan kalau kita Tutup Kita gak bisa tutorial kan Jadi, apa gak tutup ya Kemudian Ada yang namanya Ada mana tadi Ada yang namanya Name box Name box Itu ada di Sini Name box Ya, ini name box A1 Nah, A1 karena Bapak arahkan di Ini nih Di A Kemudian ini 1 Misal Bapak arahkan di sini Ini kan B Tapi dia 2 Makanya 2 Di baris 2 Di kolom B Makanya tulisannya B2 Misal Bapak buat di sini Di baris Di kolom C Kemudian ada di baris 10 Di baris 10 Makanya ada J10 Oke Seperti itu Kemudian Formula bar Nah, formula bar itu Berada di sini Tadi dibilang untuk Mengedit Apa yang kita tuliskan Misalkan Pak Giawa Pak Giawa Nah Misal Bapak mau Ngubah Pak Giawa ini Bisa di klik sini Langsung di formula Misalkan Kita gak jadi paket Bapaknya Tinggal Giawa aja Nah Tinggal di sini tampil Giawa saja Seperti itu Kemudian ada yang namanya Sel aktif Yaitu tempat menuliskan Atau mengedit data Dan digelilingi oleh garis Batas yang lebih tebal Nah Ini yang namanya Sel aktif Nah ini Misal Bapak nulis Di yang lain ini Tidak bisa karena Sel yang aktif adalah Di Di sini Kalau Bapak nulis sini Belum bisa karena Bapak belum klik Di klik dulu Baru aktif Seperti itu ya Nah Kemudian ada yang namanya Kolum Itu kolum ya Kalau misalnya Itu Memiliki nama Berdasarkan Abjad Nah jadi Ini sampai sini Yang namanya Kolum Kolum ya Ini kesini adalah Baris Jadi kalau misalkan Berapa kolum Misalkan Bapak bilang Buat kolum 3 Berarti buat 1 2 3 Misalkan bikin Barisnya 10 Buat sini 1 2 4 5 Dan sampai 10 Itu ya Kemudian ada yang namanya Tak warsit Nah tak warsit ini Berada di bagian Paling Bawah Bagian kiri Tak warsit Kita tambahin Tinggal klik Tambah Icon Plus ini Jadi ini Seluruhan ini Namanya Tak warsit Jadi kumpulan dari Seed-seed yang kita Buat Nah misalkan Bapak tulis disini Tadi ada Giawa Kemudian Bapak mau kerja lagi disini Nah Nama-nama Nama Tumbuhan Nah Jika Bapak mau kerja Nama-nama tumbuhan Misalkan 1 Kemudian 2 Kayak gitu Tapi Bapak mau kerja juga Di sheet 1 Tinggal klik Sheet 1 Satu Kemudian misalkan disini Ronnie Ini Kayak gitu Jadi kita Bisa Beralih ke sheet yang lain Untuk bekerja Anda di nama-nama tumbuhan Misalkan Oke Kemudian misalkan Jati Nah seperti itu ya Nah kemudian yang namanya Insert warsit Yaitu merupakan Berfungsi untuk Bisa membuat Warsit baru Nah Intinya itu Ini yang namanya Insert Jadi tinggal tambah ini Jadi kita memiliki Memiliki Warsit yang baru Yang berurutan Seperti penjelasan yang ada disini Oke Kemudian ada yang namanya Status bar Nah status lembar kerja Kita Nah yang namanya Status bar Di bagian paling bawah Kemudian kalian Cek nih Makanya dibilang Ini kita bisa edit Karena ada Statusnya adalah ready Itu yang namanya status bar Untuk jelasnya Kalian bisa lihat Gambarnya atas Kemudian Ada yang namanya Dokumen area Nah Lembar kerja yang aktif Nah ini Merupakan Dokumen area Jadi Warsit Nah itu yang Disini kita bisa Mengedit sesuatu data Itu yang namanya Warsit Dokumen area Kemudian Horizontal Scroll bar Dan vertical Scroll bar Nanti Bapak akan jelaskan langsung Ini yang namanya Misalnya Bapak buat disini W Nah ini yang namanya Vertical Karena Vertical itu adalah Dari atas Ke bawah Kita bisa geser-geser Gini Misalnya data kita banyak Kita Bisa geser-geser Tapi Kalau misalkan Hanya tampilannya Segini Berarti Jaraknya cuma gini Tapi misalnya kita buat Kita di Misalkan kita buat disini Roti Roti Nah makanya ini Gesernya banyak nih Sampai gini-gini Kan bisa Oke ini namanya Vertical Scroll bar Yang ini yang namanya Vertical Scroll bar Nah Vertical itu Eh Horizontal Scroll bar Yaitu dari kiri Ke kanan Kalau Vertical scroll bar Dari atas ke Bawah Oke Kemudian ada namanya Tampilan layar Nah tampilan layar ini Berada disini Ada tiga Satu Dua Tiga Yang pertama Normal Yang kedua Page layout Yang ketiga Page preview Jadi kita tinggal Masing-masing klik Seperti ini Area lagi loading Nah Ada juga Kayak gini Jadi sama file Tapi kita lihat Tampilannya Dengan berbeda Ya Jadi Yang namanya Tampilan Layar Kemudian Zoom Zoom itu berada Di paling bawah Perintah untuk Membesaran perkecil Tampilan lembar kerja Ini yang namanya Zoom Sekarang bisa lihat Tampilan hurufnya Jadi semaksimum besar Tapi kalau misalkan Kita zoom out Disini adalah Zoom out Kecil Besar adalah Zoom Zoom in Seperti itu Ini perkecil Ini memperbesar Oke Oke Itu adalah penjelasan Dari Tampilan awal Nah Bapak akan mengingatkan kalian Tentang menu file Menu file ini Hampir sama sebenarnya dengan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint Nah Ini ada Submenunya lagi Dari menu file Yaitu adalah Ada info Ada new Ada open Untuk membuka Ada save Untuk menyimpan Apa yang kita kerjakan Nah Ada juga save as Untuk Menyimpan Wordbook Dan mengganti nama file Oke Ada print untuk Mencetak Nah Bapak akan coba Mengingatkan kalian untuk Cara menyimpan file Nah Ya Cara menyimpan file Dengan cara Menklik Menu file yang tadi Kemudian Kita Klik Save Seperti yang tadi penjelasannya Save Nah tinggal kita ini Kemudian kita pilih Misalkan Kita Bapak simpan di Dokumen ya Dipilih aja dokumen gitu kan Dokumen Kemudian Kemudian Bapak Tulis Misalkan Data Data Jumlah Tidur Siswa Misalkan Nah itu langsung Bapak Save aja Nah makanya Titlenya jadi Berubah Data Jumlah Jumlah Tidur siswa Jadi misalkan Anak-anak Tidurnya 2 jam Ada yang 10 jam Ada yang 3 jam Seperti itu Nanti kan Menggunakan Lebih ke angka Nah misalkan Bapak mau ganti Eh Kayaknya data jumlah Berapa jam tidur Siswa gitu kan Jadi Bapak tinggal ke File Kemudian ke Save as Nah Bapak tinggal Pilih dokumen Langsung ganti namanya Data jumlah Berapa Jam Tidur siswa Seperti itu ya Bapak tinggal Save Save Makanya Titlenya udah berubah nih Data jumlah Berapa Ini Type Kemudian Jam tidur siswa Gitu Anak-anak Oke Oke Modul kita Sampai disitu Bapak harap Kalian perhatikan Baik-baik Video sama Modul ini Karena Bapak udah juga Berusaha Untuk Buat video Dan Modul Supaya kalian mengerti Apa yang Bapak Buatkan di modul Oke Bapak berharap Kalian juga Lebih baik belajar Semangat walaupun Jauh dari rumah ya Harus lakukan yang terbaik Apapun yang dikerjakan Oke Terima kasih Selamat Siang Dan selamat pagi juga ya Buat Kelas yang lain Terima kasih